Ratusan guru gelar aksi solidaritas saat sidang kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani di Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Sementara itu sejumlah saksi beri keterangan bertentangan saat sidang. Ratusan guru menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan moral kepada Supriyani yang sedang menjalani sidang di pengadilan negeri Ando'olo, Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam aksinya, para guru menyindir proses penyelidikan kasus Supriyani yang dinilai penuh kejanggalan. Mereka juga berdoa bersama berharap Supriyani bebas. Di lain pihak, Bupati Konawi Selatan mencopot jabatan Camat Baito karena dinilai tidak netral dalam kasus guru Supriyani. Jabatan Camat sementara kini diemban oleh Eslon II Kasatpol PP Konawi Selatan. Pencopotan ini juga karena Camat Baito dinilai kurang kooperatif dalam menyampaikan informasi kasus tersebut kepada pimpinan. Karena Camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah pilih di mana-mana saya hanya mendengar dari informasi. Jadi kita tarik dulu, saya tugaskan untuk menyelesaikan. Sementara itu, lima orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan guru Supriyani. Fakta baru terungkap yakni adanya keterangan saksi yang bertentangan, terutama terkait waktu kejadian dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan Supriyani. Dari Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, Ainews melaporkan.